Sebagai upaya mengenalkan visi misi seci kepada masyarakat luas, Insan Seci menyelenggarakan pameran yang bertajuk Stop 2050 di Peak Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pameran ini bertujuan untuk menyosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan. Berbagai stand mengenai pelestarian lingkungan dihadirkan dalam pameran tersebut. Memperluas jelinan jodoh dan menggalang hati setiap Insan selalu dilakukan oleh Insan Seci di berbagai kesempatan. Salah satunya melalui pameran yang diselenggarakan di Mall Peak Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pameran bertajuk Stop 2050 ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai isu lingkungan yang sedang terjadi. Kita ingin mengenalkan apa visi dan misi seci kepada pengunjung mall dan apa saja kegiatan relawan. Tujuan lainnya kita kan ini ingin menggalakkan pelestarian lingkungan. Terlebih-lebih kan sekarang cuacanya kan berubah-rubah, terus kemarah berkepanjangan. Jadi kita ingin mengajak masyarakat mengurangi beban bumi. Berbagai stand turut meramaikan pameran ini. Salah satunya adalah stand olahan sampah organik menjadi ekoenzim. Ekoenzim terbuat dari fermentasi gula aren dengan sampah organik, khususnya kulit buah-buahan. Tak hanya ekonomis, pembuatan dan penggunaan ekoenzim ini terbilang ramah lingkungan. Ekoenzim sebenarnya banyak sekali kegunaannya. Tapi yang paling populer, yang kita sedang populerkan di komunitas kita adalah bahwa ekoenzim bisa mengganti pembersih lantai yang sampai sekarang banyak digunakan tercampur dengan terbuat dari bahan kimia. Nah, ekoenzim murni tanpa kimia. Jadi untuk pembersih lantai, itu benar-benar menghindari pencemaran bumi dari limbah kimia. Selain memperkenalkan ekoenzim, relawan juga mengajak pengunjung untuk mencoba eko bike. Dibutuhkan tenaga untuk mengayu sepeda agar lampu pada sepeda dapat menyala. Melalui eko bike, pengunjung diingatkan untuk dapat menghemat penggunaan listrik. Pola hidup vegetaris juga dikenalkan oleh seci melalui stand makanan vegetarian yang dihadirkan dalam pameran ini. Di tengah lokasi berlangsungnya acara, bola besar yang terbentuk dari botol plastik bekas menjadi perhatian pengunjung. Ya, tadi saya datang lihat, pertama kali saya tertarik lihat itu ya, kayak bola kimia dari botol-botol ya. Apa ini? Terus baru saya lihat, oh ini kegiatan dari seci gitu. Ya, ternyata tadi dijelasin juga mengenai krisis air ya. Krisis air dan ada tempat sampah-sampah yang dibuang di laut, sehingga membentuk katanya satu kayak penuh sampah gitu. Melalui pameran ini, instan seci juga berkesempatan menggalang hati setiap orang untuk turut menjalankan misi kemanusiaan. Saya tertarik sekali untuk menjadi relawan, karena menurut saya menjadi relawan itu bisa membantu sesama, karena untuk membantu kepada sesama itu memberikan kebaikan bagi kita juga. Selain itu, kegiatan penuangan celengan bambu juga dilakukan oleh karyawan Mo. Di sini mereka menuangkan koin yang telah dikumpulkan selama beberapa bulan. Melalui pameran ini, besar harapan visi misi seci dapat tersampaikan kepada masyarakat, sehingga dapat menghimpun semakin banyak hati untuk sama-sama melakukan kebajikan.